Sederalun, mantan Bupati Simelu, Darmili, resmi ditahan oleh penyidik Kejati Aceh, Senin 29 Juli. Darmili ditahan dalam kasus dugaan korupsi pada perusahaan daerah Kabupaten Simelu atau PDKS tahun 2002-2012 dengan indikasi kerugian negara 5 miliar rupiah. Berapa kerugian negara yang saya curi? Supaya fair, yang jelas berapa, dan hasil audit siapa. Nah, penyatahan dari BPK sudah ada terpuluh. Ada rencana peradilan maksudnya? Nggak tahu, nantilah itu. Saat proses penahanan itu, Darmili turut didampingi kuasa hukumnya dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Selanjutnya, Darmili akan ditahan di Rutan Banda Aceh, Gampung Kaju, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar, selama 20 hari ke depan. Alasan kita melakukan penanggungan? Karena begini, Pak Darmili kan ada keadaan sakit juga. Rencana kita selanjutnya apa, Pak, mungkin dalam proses penampingan hukum? Ya, kita ikuti. Kita ikuti proses hukumnya di Banda. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi On TV.